Intro Berdalih rasa iri, seorang karyawan swasta di Kabupaten Blitung tega menganiayakan kerjanya. Untuk memperlacar aksinya, pelaku menyewa pembunuh bayaran. Seorang karyawan swasta di Blitung berinisial RS menyewa pembunuh bayaran untuk menganiayakan kerjanya sendiri. Kejadian ini dibicu rasa iri pelaku kepada korban yang selalu mendapatkan perhatian dari bos tempat mereka bekerja. Sebelum kejadian, RS berkonsultasi dengan wanita parubaya yang dikenal sebagai dukun di daerahnya bernisial HM. Lalu ia dikenalkan seorang pria bernama HW alias Edo, yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Negosiasi antara RS dan HW pun disepakati. Pelaku HW dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah jika mampu membunuh korban. Namun jika gagal dan mengakibatkan luka parah, pelaku akan mendapat upah 50 juta rupiah. Sebelum melakukan eksekusi korban, pelaku meminta uang muka sebesar 5 juta rupiah. Tak lama kemudian, HW melancarkan aksinya dengan menusuk korban pada punggung kiri hingga terluka. Jadi kronologinya bahwa korban ini adalah pegawai yang bekerja di sumah salah satu majikan yang bersama-sama dari saudara HS. Jadi saudara korban ini memang dia bekerja bersama saudara HS. Yang mana saudara HS ini tidak senang melihat korban ini karena sering dekat sekali dengan bos ataupun majikan. Jadi situlah timbul rasa iri dari saudara HS ini. Akhirnya merasa tidak senang kepada korban dan akhirnya ingin melenyapkan nyawa korban pada awalnya. Seperti itu. Dengan imingan, iming-iming kepada saudara HW tadi sebagai eksekutor itu apabila dia berhasil membunuh korban, itu akan dikasih upah ataupun biaya sebesar 100 juta. Nah dengan kemudian apabila dia bisa menganeh korban dengan luka berat, itu dibayar 50 juta. Jadi memang dari kasus ini memang ada kemungkinan mungkin adalah bisa dikatakan sebagai sudah terencana sebelumnya. Korban berhasil menyelamatkan diri meski mendapatkan luka serius di bagian punggung. Diketahui HW mendapatkan upah 50 juta rupiah dan baru dibayar oleh RS 48 juta rupiah. Saat ini ketiga pelaku diamankan di Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Suharli Ainews melaporkan.